Intro Halo pemirsa TV One, kembali tim VOA Menjumpai Anda dari Washington DC Kali ini saya ditemani teman saya dari jauh Udah lama banget ketemu Rahma, apa kabar? Iya, saya sengaja datang ke Washington DC Untuk menjenguk saya? Iya, selain itu ada juga event space ya Senin kemarin ada launching Bakri Chair Foundation Sebuah lembaga kajian Indonesia yang bertaraf internasional Ini sengaja mengkaji Asia Tenggara Dan kita langsung saja panggil chairmannya, ketuanya apa kabar Anindya Bakri Selamat datang di Washington DC Terima kasih Gimana masih jet lag? Udah gak jet lag, tapi panas juga dengan ini ya Humid kayak di Jakarta Sama seperti di tanah air, betul Jadi mungkin langsung aja bisa dijelaskan ke pemirsa yang namanya Bakri Chair itu apa sih sebenarnya Iya, mengapa perlu kajian Asia Tenggara begitu? Bakri Chair Foundation ini adalah kerjasama dengan Carnegie Endowment Yang merupakan suatu global think tank yang sangat besar dan juga ternama Bukan saja pusatnya di Washington DC Tapi di Beirut, di Brussels, lalu juga ada di Beijing Nah ini tujuannya agar supaya Asia Tenggara ini yang notabene Indonesia merupakan kunci yang sangat utama Ini menjadi suatu hal yang lebih dikenal Dan juga mereka bisa memberikan masukan maupun kita di Southeast Asia atau Asia Tenggara ini bisa memberikan masukan kepada Amerika Agar segala macam komunikasi lebih lancar Ini mengapa mesti Amerika begitu? Apa pentingnya? Saya rasa Amerika bagaimanapun juga merupakan salah satu, bahkan bisa dibilang satu-satunya super power yang eksis pada saat ini Dan merupakan suatu pemerintahan yang sangat berpengaruh dari sisi dunia Dan mempunyai suatu hubungan yang sangat baik dengan Indonesia Oleh karenanya apabila kita melakukan di sini, ini ada suatu awal yang tepat Kalau dari yang saya pahami dari penjelasan Anda, Bakri Center mendanai seseorang yang akan menjadi senior associate atau peneliti senior Mengkaji isu-isu Asia Tenggara, seperti itu? Betul Apakah ini termasuk posisi lobby? Jadi kalau saya lihat, lobby ini adalah bagian daripada meningkatkan komunikasi dan saling mengerti antara dua benua atau dua kawasan tersebut Dan memang kalau kita lihat, bahwa Bakri Chair of Statistics tadi ini bukan hanya mengenai Indonesia Sehingga waktu kita melakukan peluncuran, yang keluar itu dan datang itu juga dari teman-teman kawasan Asia Tenggara lainnya Seperti Singapura, Filipina, Malaysia, Thailand, karena mereka merasa bahwa suara mereka lebih terwakili Berapa total dana yang disampaikan, yang diberikan? Mungkin nggak enak kita bicara mengenai dana Tapi ini long term ya? Kita berharap ini bisa long term, kita juga berharap bahwa ini bisa bermanfaat yang paling penting Tadi Patsy mengatakan ini soal lobby begitu ya Kalau kita lihat waktu peluncuran kemarin, tamu-tamu yang datang adalah tamu-tamu penting Amerika Ada dari Pentagon, dari White House, bahkan adik Obama ya, Maya Storo juga hadir Ini artinya apa ini? Kalau saya lihat ini artinya hanya satu, bahwa mereka menaruh perhatian yang sangat besar pada kawasan Asia Tenggara Dan mereka juga sepakat bahwa Asia Tenggara ini merupakan kawasan yang penting ke depannya Secara sosial politik, ekonomi, akan tetapi banyak pengertian-pengertian dari dunia barat ke Asia Tenggara Atau sebaliknya ini masih belum terwakilkan Kita berharap dengan adanya chair ini, yang bukan saja untuk Bagri atau Carnegie Tapi ini membuatkan suatu kawasan yang lebih besar lagi Ini hanya sedikit banyak sumbang sih kami untuk bisa menghubungkan dua kawasan ini supaya lebih baik Karena apapun nanti ketutusannya, apabila bicara mana kebijakan Ini efeknya ini dan impactnya ini akan memakam bisa 15-20 tahun ke depan Sejauh mana sih manfaatnya menurut Anda? Apakah bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan di sini? Saya rasa tentunya suatu chair tidak akan bisa merubah semuanya dalam sekejap ya Akan tetapi sedikit banyak bisa menjadi narasumber yang kredibel Yang menjadi suatu reference point yang baik Karena sekarang ini kita mendapatkan masukan dan oleh karena ini kita menyambut baik ide ini Bahwa baik di Washington DC yang merupakan ibu kota daripada Amerika Masih sedikit orang-orang yang dianggap adik di kawasan Asia Tenggara Jadi lucu sekali apabila Indonesia dan kawasan Asia Tenggara ingin maju Tapi di tempat yang paling berpengaruh di Amerika Tidak ada presence-nya ya Tidak ada terlalu banyak orang yang ahli menaik kawasan Akhirnya backheacher akan menyediakan tenaga-tenaga ahli yang melakukan pengajian Tenaga-tenaga atau tenaga? Sepemahaman saya chair itu satu posisinya Tentunya chair man atau chair woman-nya akan satu Tapi tentunya biasanya ada staffnya Yang akan menjawab melakukan pengajian? Betul, menjawab pengajian Dan juga untuk mengerti banyak apa yang terjadi di kawasan Asia Tenggara Dan yang paling penting ialah mempunyai suatu jaringan yang baik Baik kepada kawasan Asia Tenggara Maupun kepada pembangkuk kepentingan di Washington DC Anin, ini adalah salah satu effort atau upaya terakhir Yang terkini Yayasan Bakri Center dan juga Yayasan Bakri untuk Negeri Untuk Kilantropi kan ya Anda banyak sekali bergerak di bidang pendidikan, scholarship dan sebagainya Di lain pihak, nama keluarga Anda juga tersangkut berbagai isu yang kontroversial Yang kita dengar akhir-akhir ini Bagaimana Anda merekonsal atau menyatukan dua sisi Bakri yang dipandang banyak orang itu sangat bertolak belakang? Kalau saya lihat, yang paling penting ialah memastikan apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi masyarakat luas Tadi disampaikan juga selain daripada Bakri Chair ini Yang insya Allah kita bisa lakukan di tempat lain juga Selain di Amerika Kami juga sangat melakukan banyak kiprah di sisi membantu pasca sarjana Agar supaya manusia-manusia Indonesia yang sangat sedikit bisa ke S1 bisa melanjutkan ke S2 Dan sudah banyak universitas-universitas baik dalam negeri maupun luar negeri yang kita lakukan Agar ini bisa terjadi dan menciptakan SDM-SDM yang lebih handal ke masa depan Tapi apakah ini termasuk juga bagian dari perbaikan citra nama keluarga Bakri? Kalau saya lihat, citra itu tentu merupakan suatu bagian tidak terpisahkan Tapi yang paling penting adalah substansi dari apa yang kita lakukan kepada masyarakat luas Tentu semacam citra itu berbeda berbagai macam pihak bisa mengahirkan Tapi kami dari keluarga mempunyai suatu keinginan yang tulus dari generasi pertama Yaitu generasi kakek saya, bapak dan paman dan juga tante saya Sampai sekarang bagaimana sebagai bangsa Indonesia bisa membuat Indonesia yang lebih bermakabat Perbaikan citra Indonesia secara keseluruhan Amin, amin kalau begitu ya Oke sayang sekali Anin, waktu kita habis Saya juga tahu agenda Anda masih banyak di Washington DC Semoga sukses semua acaranya Ya, selamat ya sudah di launching Oke kalau begitu pemirsa Demikian bincang-bincang kita dengan Anin Dia Bakri Saya Patsy Widakuswar dari BOE Ditemani oleh Rama Sarita dari TV One Kita kembalikan dulu ke teman-teman TV One Sampai jumpa Sampai jumpa